Kenang kasih beracu cinta Di antara batas kodrat manusia Berjuta janji yang tak seindah mimpi Menggores muka di hati yang bahagia Bunga-bunga kehidupan Mewanai angan dan harapan Walau perniakan tangan Tiada henti menghempah cintaku Kenang kasih meraju cinta Di antara batas kodrat manusia Berjuta janji yang tak seindah mimpi Menggores muka di hati yang bahagia Bunga-bunga kehidupan Mewanai angan dan harapan Walau perniakan tangan Tiada henti Bunga-bunga kehidupan Mewanai angan dan harapan Walau perniakan tangan Tiada henti menghempah cintaku Terima kasih telah menonton! Ngapain lo? Mau mati lo? Eh, kalau lo mau ngecek di sini Bukan di tempatnya Eh, sana lo, sana, sana Gue nggak suka kalau lo begitu Gue turun di sini deh Bapak sendiri tahu Dalam setiap rapat Hanya Pak Anwar yang selalu tidak bisa menerima keputusan Bapak Sampai harus mengambil voting Baru kemudian dia menyerah Karena semua pihak menilai Bapak benar Sedangkan Bih Ya, saya ngerti Bantu Mama untuk wujudkan cita-cita dan impian Bapak Muna Cuma itu satu-satunya Yang membuat Mama masih punya kekuatan dan semangat untuk tetap hidup Bungki Eh, sini lo Kenapa lo? Eh, kemarin kemana lo buat si Bungki? Hah? Lo bawa-bawa si Bungki ke Ancol Mau ngapain lo di sana? Hah? Apa-apaan sih kamu? Ah, diem lo Apa lo? Lo kelewatan, Re Jangan mentah-mentah gue diem Lo berbuat senaknya Oh, gue nantang gue Kalau terpaksa apa boleh buat? Ayo Hah? Kalian ini kenapa sih? Halo Linda Iya, Mbak Mita Tolong sampaikan ya, Lin Hari ini saya nggak bisa masuk Lagi nggak enak badan Tolong ya, Lin Terima kasih Udah jam segini kok kamu belum berangkat? Mau dijemput? Kemarin Bungki telfon dua-duanya Eh, jam segini belum nongol Dua-duanya siapa? Reynaldo sama Rafli Tung, Ben Biasanya kamu selalu nolak dijemput Pak Linda nelfon Dia bilang Bu Mita Hari ini Minta izin nggak masuk kantor Karena nggak enak badan Nggak enak badan apa? Apa dia sakit? Katanya sih Demam biasa aja, Pak Oke, saya akan menengkegi ya Suruh si menciapkan mobil saya Ya, Pak Bersak Kep Wallah Melah Kembali Kep ini rumah Bu Hita, eh Bu Hita, ini Bu Mita sini Pak ini rumah Bu Mita betul, tidak salah lagi waktu saya disuruh nganterin Bu Mita itu, disini turun nggak kau? enggak, coba kamu turun, tanya dia ada nggak? oh baik Pak selamat pagi, Bu eh, Pak Dikman, ada apa, Pak? Pak Jody mau ketemu betul kan kata saya? ada, Pak, beliau, Mak Mita eh, selamat pagi, Pak pagi silahkan masuk, Pak silahkan eh, silahkan duduk, Pak maaf, agak berantakan tidak apa-apa eh, sebentar, Pak saya ke dalam sepentar ambas terima kasih Selamat tinggal. Maaf, Pak. Agak lama. Kenapa? Saya enggak terpikir kalau Pak Jody mau datang ke rumah saya ya. Saya terima laporan dari Linda bahwa kamu sakit. Jadi saya mikir sebaik-baiknya dan secepatnya saya datang sendiri untuk melihat kamu. Apakah perlu sesuatu atau ya. Soalnya, Mita, kamu tidak pernah absen. Tidak pernah. Tidak pernah juga tidak masuk kerja karena sakit. Malah, kadang-kadang hari libur pun kamu masuk kerja. Jadi, begitu saya dengar itu dari Linda, saya khawatir tentang kamu. Kamu agak panas sih. Tidak perlu sakit apa? Cuma meriang sedikit, Pak. Tadi malam saya kurang tidur. Apakah sudah ke dokter? Belum, tapi biasanya sembuh sendiri kalau saya cukup istirahat. Pak Jody mau minum apa? Nggak usah repot. Saya datang untuk melihat keadaan kamu. Ya? Saya ada Markisa kesukaan Bapak. Boleh juga ya. Yang diinginkan, Pak. Terima kasih, Mita. Kamu tahu benar-benar apa yang saya suka. Sebentar, Pak. Eh, Pak Mita. Anakmu mana? Sudah pergi sekolah, Pak. Sudah pergi sekolah? Aha. Kalau... Kalau... Kalau dia sudah... Dia siapa namanya? Pungki... Pungki Retnowati. Pungki Retnowati. Bagus sekali namanya. Kamu yang milik sendiri? Ya. Ya, bagus. Oke. Kalau Pungki Retnowati sudah pulang, Tolong diberitahu bahwa... Minggu depan... Kalian akan dapat rumah baru dari perusahaan. Rumah yang sesuai dengan status kamu sebagai PR saya. Dan, oh, sedang saya lupa. Bukan rumah perusahaan, tapi rumah milik sendiri. Rumah milik kamu dan Pungki. Tapi, Pak... Tidak perlu ada ucapan terima kasih atau kata-kata macam-macam kepada orang seperti saya. Saya mengagumi kamu. Minta. Saya berikan rumah ini dengan tulusan. Saya harap kamu menerimanya demikian. Ya. Jangan menolak. Ya. Minta. Kamu banyak berjasa untuk perusahaan. Jadi... Jadi secara sepantas kalian dapat rumah. Dan... Itu Markisa yang dingin itu atau yang pakai ais itu kemana itu? Gimana? Ya. Maaf, Pak. Sebentar. Tambah. Bah, Pak. Tidak. Terima kasih telah menonton 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 Tapi kalau kamu tidak bisa menukar surat-surat transaksinya dengan orang Korea itu Percuma kamu bicara sekarang Ros Kamu tahu Terima kasih telah menonton Jangan tak kabur Kalau sekarang buktinya Mita yang dipercaya Bagaimana? Mana mungkin iris telinga saya Kalau Mita bisa menggantikan kedudukan saya di samping Jody Bisa-bisa dia saya jadikan pembantu rumah saya Ya, 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 ya Terima kasih telah menonton Bisa saya bantu? Bisa saya bantu? Terima kasih telah menonton 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 Buat semalam Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton